Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian pada pelajaran ikrok pertemuan kali ini kita akan membahas, masih tetap membahas tentang mat Tetapi kemarin kita sudah membahas tentang mat tobi'i Kali ini kita akan membahas tentang mat iwat Apakah mat iwat itu? Halkoh kedua, ini adalah part 2 Kemudian part pertama kita membahas tentang mat tobi'i Sekarang halkoh 2 atau part 2 kita akan membahas tentang mat iwat Mat sama seperti kemarin ya, mat adalah bacaan panjang Jangan lupa itu Nah, mat iwat Apakah mat iwat itu? Mat iwat adalah mat atau bacaan panjang yang terjadi ketika Huruf yang berharokat fathatain atau fathatanwin Seperti ini bentuknya Ini fathat, ada dua ini di atas sini Dan dia berada di atas huruf Itu bertemu dengan alif Alif seperti ini Setelahnya wakof atau berhenti Baik wakof tersebut karena dia berada di akhir ayat Ataupun dia itu berhenti karena adanya tanda-tanda wakof Yang menyebabkan atau yang membuat wakof tersebut Atau ayat tersebut berhenti Dan yang kedua adalah huruf hamzah Yang berharokat fathatain Dan setelahnya wakof Kenapa dipisahkan antara yang di atas dengan di bawah Padahal sama-sama berharokat fathatain Karena biasanya dalam Al-Quran Hamzah itu tidak ada alifnya setelahnya Sehingga bisa dipisahkan Untuk lebih memudahkan anak-anakku sekalian Dalam mempelajari matiwad ini sendiri Lalu bagaimana hukum bacaan matiwad ini? Seberapakah panjangnya ketukan untuk matiwad ini? Kita lihat berikut ini Oh ternyata matiwad hukum bacaannya sama seperti matto bi'i Yaitu dibaca panjang dua harokat atau dua ketukan Masih penasaran? Langsung saja kita ke contohnya agar kalian bisa lebih gamblen Bagaimana kah matiwad tersebut? Contohnya Karena tadi di definisinya usah pisahkan Maka di contohnya ini juga usah pisahkan Walaupun hakikatnya sama saja Ya anak-anakku sekalian Yang pertama huruf yang berharokat fathatain Atau fathatanwin Bertemu alif Setelahnya wakuf atau berhenti Karena di akhir ayat Ataupun karena ada tanda wakuf yang menyebabkan dia berhenti Disini usah akan membacakan sebanyak dua kali Jadi silahkan anak-anakku sekalian untuk mencermati dan memperhatikan Baik contoh yang pertama adalah Dua ketukan Dan ini yang digarisbawahi adalah Contoh dari matiwad Masih ulangi sekali lagi Cukup dua ketukan Lanjut Satu langit sekali lagi Contoh yang ketiga Fakalubnu alayhim bunyana Bunyana Dua ketukan Satu langit lagi Fakalubnu alayhim bunyana Lanjut Contoh yang terakhir Wa'alima anna fikum bu'afa Wa'alima anna fikum bu'afa Ya sekarang Di definisi yang kedua Buruh Hamzah Yang berharukat fathatain Atau fathatanwin Dan setelahnya wakuf Baik karena di akhir ayat Maupun karena dia bertemu dengan tanda-tanda wakuf Contoh yang pertama Contoh yang pertama Contoh yang kedua Contoh yang kedua Rijalan kathirau wa'anisa'a Satu langit lagi Rijalan kathirau wa'anisa'a Contoh yang terakhir Selanjutnya Wassama'a Abina'a Contoh selanjutnya Rijalan kathirau wa'anisa'a Contoh yang terakhir Fakuluhu hani'am Mari'a Mari'a Baik anak-anak sekalian Itulah contoh dari matiwat Yang telah kita pelajari tadi Tetapi anak-anak sekalian Ada hal penting yang harus kalian perhatikan Jadi tolong jangan di skip video ini Kalau misalkan ada yang ternyata masih salah Berarti dia menyekip video ini Tidak menonton video ini sampai tuntas Apakah itu yang harus kalian perhatikan? Kita lihat Ini dia Penting sekali yang harus kalian ketahui Mengecualian pada tak marbutoh Apa itu tak marbutoh? Tak yang bunder Kemudian ada titiknya dua di atas Yang berharokat fathatain atau fathatanwin Apabila dia berada di akhir ayat Atau berhenti karena wakof Maka dibaca hak sukun Tanpa dipanjangkan Ingat Dia hukumnya Mau berharokat apapun Dan terkhususkan disini Berharokat fathatain atau fathatanwin Ketika dia di akhir ayat Ataupun berhenti karena wakof Dia dibaca hak sukun Kenapa? Karena huruf tak marbutoh ini Bukan termasuk mat iwat Contohnya disini Yat lu suhufan mutoh haroh Roh Hak sukun Bukan Mutoh haroh ta Bukan Ingat Tak marbutoh Tak yang bunder Contoh yang lainnya Antal bahu bakoroh Bukan Bakorota Salah Tapi Bakoroh Contoh yang terakhir Baza Dakum Fil Khol Kibas Poh Bukan Bas Potasara Jadi setelah akan diperhatikan Ini hal yang penting Jangan sampai terlewatkan oleh kalian semuanya Kemarin dicontoh kemarin Di mat Tobi Juga ada yang tidak memperhatikan Mungkin dia menyakip video ini Dan untuk atas kalian Bagi yang menyakip video ini Pasti dia akan tahu Akan Pentingnya yang harus diperhatikan Pada Hal ini Baik Anak-anakku sekalian Demikian untuk pelajaran kita Pada pertemuan kali ini Pelajaran ikhro Sekian Cukup sekian dari usat Kurang lebihnya usat Oh iya Anakku sekalian Untuk tugasnya Kalian adalah Silahkan Kalian Membaca Contoh Ayat Yang Telah usah sampaikan Di Contoh Umat iwat tadi Tadi ada 5 contoh Silahkan kalian baca Kemudian kalian rekam Dan dikirimkan Via Jabri Ke pengampunya Masing-masing Ingat Ke pengampunya Masing-masing Bukan ke pengirim video Tapi ke pengampunya Masing-masing Oke Terima kasih Anakku sekalian Kalian-kalian Telah setia Menyaksikan video Hingga akhir Cukup Sian dari usat Wabillahi Selamat menikmati Sian dari usat